oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebunku digerbek mas Adi anak desa sekeluarga ya berserta tujuhnya ini ya kasih cek jalan-jalan asyik ya wey jenengnya ayo kabar disertan gimana mas tamannya mas mantul guys kurang biaya menuruti saman bos kurang biaya menuruti saman bos kurang biaya menuruti saman aku lagi di cek sama sultan ngerayun ya sama bu bosnya ini gimana gimana rencana itu buat apa aku penasaran proyek apa proyek geden nih proyek geden mas jadi jadi apa itu jeneng genteng ini ya genteng ini itu dibuat fondasi kolam kaya samping-samping iya supaya gak gak sekaligus mirip ya iya ini kan genteng bekas sini yan eh adik jangan duduknya nganu yan duduknya pot yan pasang-pasangan pot pot yang baru-barunya gak apa-apa yan pot yang gede-gede gak apa-apa nah jadi genteng ini mas genteng ini nanti ditata seperti halnya fondasi samping itu iya kan pake genteng kebetulan ini kebetulan ini genteng bekas ini genteng bekas murah per seribunya aku dapat harga 50 ribu saya gendeng ini saya ketewu saya ketewu iya ini telungnya gendeng cuma satu saya ketewu iya murah ini semennya saya itu wispiro wispiro iya toh gurung pasangan pot pasti itu harus ada besi ini gak besi bengkah ini kan bengkah paling cuklek gendeng gisi tak kan lebih kuat ini iya kan seiringnya waktu kan pinggir-pinggirnya kenaan lemah kenaan lemah kenceng nah ini masih kurang ini aku masih anggaran 2 damtrak lagi ini nanti ini nanti buat stok tanaman entah itu buat parkiran entah itu buat stok tanaman sementing tak gaisi hasil untung dari bunga ini oh dicendel-cendel kan iya jadi ketika kita dapat hasil tidak bisa jadi invest mas nah gitu loh bos gimana ada pandangan gak masuk ya nah disini nanti bibit-bibit buah lengkap mas buah durian alpukat nah kalau proyek ini nanti nah ini kan kok neplok semen udah digarapan mas iya dah ini cuma kan darurat bengkak lumayan kan suwi-suwi kan aman ini kok sak mengidul kok genteng lho mas jadi tanpa besi tanpa semen ayo coba dicak gini ini rekomendasi memanfaatkan di pekarangan desa ne sampean sering ene omah bongkaran genteng di tuku gai pondasi ampeng jod nah ini lho mas ini 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 dua baris tiga sak sak merwon nah kuat mas ga ini pecah belas ga ini letek padahal tanah gerak tanah irang ngirit ya nah ya itu cepet ya nah ini nanti tujuanku itu ya di perkebunan buah naganya iya ya dibuat tempat penaduh pekarangan bengketopek iyo tapi ketika disini nanti ada cafe anda warung kan bisa ditata kursi melingkar disini mas lesean lah oh nah sambil nunggu ini besar tapi naikin ku besar yang di kalahkan randu ini tapi ini kan semen di rambatan ini iyo tapi randu ini gak full tinggi ku tinggi di popol pakan ternak tinggi popol pakan ternak kan bermanfaat gitu loh mas nah iya nyangka gak mas kebun gedang kosong tadi kayak gini mas eh gak nyokok ya hehehe 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 nah terus disini nantinya itu rencana bangunan ini rencana itu nanti buat parung parung tapi tapi nanti dipager sama sepandek setengah badan mubeng sana sepandek yang panjang 6 meteran mas langsung daun dah lucur bersih kesek sambil nunggu tanaman pucuk merah ini sampai nunggu tinggi kesannya kan pasti istimewa rindang nih disini warungnya terus disana kan letter U kotak gini kan nanti buat hiburan temen-temen memancing atau apa gitu jadi kulam perenang gitu nanti banyak hal kenapa aku milih di bidang pemancingan mas ini dah mas kan kedalamannya nanti segitu itu mas jadi disamping nanti ada dua gendeng dua sap dengan tinggi 3 meter melingkar baru dikasih terpal masa ada terpal sih? iya tetap dikasih terpal biar gak airnya biar gak cepet sap nanti kan disini kan melingkar ini mas ini anggaran ini kono 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 nanti sepandek payonan jadi membuat nyaman orang mancing yang mancing yang ngopi yang nyangkruk nah ada suasana sedikit ini bakal kerasan lah gak kita ngopi seorang cangkir gak usah mancing gak apa-apa masuk nah gitu dah mas mungkin ada masukan-masukan apa mas apa mas kok rancang dengan secepat mungkin habis orang dokumen ini kurang lebih warung ini sebesar toko bunga warung toko bunga ini iya jadi ketika ada cewek yang nampu di toko bunga cowok langsung di warung buri listrik udah ada pemasangan listrik itu pohon mangga tuh seret jadi udah dipasang listrik sendiri bukan nyalur dari rumah bukan oh iya nah gitu mas terus ini minda mungkin ini nanti dipindah pojokan sana satu pojokan sini satu dipindah ngerayun pindah ngerayun itu ada bibitnya kok banyak kok tenang aja bos kan di buang enggak dibuang ini nanti ya ini enggak enggak dibuang beda enggak enggak dibuang ini nanti diduduk dikasih plan terbek yang besar-besar itu nanti dikirim ke ngerayun tiga ratus ribu enggak papa gak hampus ini loh mas nanti kedalamannya segini loh mas kedalamannya segini ini tiga gendeng ini satu dua tiga tiga dua dua gendeng tiga naik lurus 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 ini nanti diratakan ketika udah rata toh kok ditambah sepandek ngobeng yang ku dicor dicor seperti ini jokan ini karyawanku tak bikin sistem kerja siang doang pagi doang mas karena jam sore kebanyakan hujan nanti waktu terbuang dengan sia-sia mas mending kerja setengah hari langsung dibayar besok pagi setengah hari bayar weh semua orang nampu besok kamu disini setengah hari tak bayar siap masuk ya siap oke guys mungkin gitu dulu ini aku dikunjungi sultan ngerayun jadi sebelum aku peminjaman dana ini aku di ACC dulu maksudnya di di verify ya di cek-cek ya cek-cek nanti itu biayanya berapa-berapa nanti kalau ACC ini angkeran dananya siap tinggal WA berapa-berapa seratus, dua ratus, tiga ratus sultan ngerayun kalau aku mau ACC aku bisa kesokong dana ya oke siap oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wassalamualaikum mantap terima kasih terima kasih